Pelatih Indra Syafri sudah memulangkan beberapa pemain dari pemusatan latihan, TC, Timnas U20 Indonesia. Termasuk nama Hugo Samir yang sudah tidak lagi berada di skuad Timnas U20 Indonesia. Berdasarkan keterangan Indra Syafri, alasan Hugo Samir dicoret sama seperti pemain lainnya. Yang pasti dengan pertimbangan kualitas. Jika saat di klub pemain bersangkutan menampilkan performa yang baik, bukan tidak menutup kemungkinan akan dipanggil lagi. Kini skuad Garuda Nusantara terus menggenjot latihan dalam pemusatan latihan, TC, di Jakarta. Rencananya, Timnas U20 Indonesia akan menggelar dua pertandingan uji coba internasional pada pekan ini. Laga melawan Thailand berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 26 Januari 2024. Sementara duel menghadapi Uzbekistan digelar di Stadion Madya, Senayan, Selasa, 30 Januari 2024. Rangkaian TC Timnas U20 Indonesia ini digelar demi mewujudkan target menembus ke Piala Dunia U22 2025 Chile. Subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter.